Hai assalamualaikum Hai semua kembali lagi di channel Masak Dapuran India di video kali ini aku membuat puding coklat maus puding ini teksturnya lembut banget karena merupakan perpaduan puding dan coklat maus yang super creamy dan lembut banget nah mau tahu apa aja bahan dan cara membuatnya yuk simak video ini sampai habis langkah pertama kita buat dulu krimnya masukkan ke dalam mangkok 100 gram whipped cream bubuk dan 200 ml air es kemudian kocok hingga mengembang dan lembut setelah krimnya jadi aku ambil sekitar separuh dari adonan lalu aku masukkan ke plastik segitiga jadi ini nanti yang akan kita pakai untuk hiasan ya dan yang separuh lagi aku simpan di kulkas sambil menunggu agar-agar coklatnya matang selanjutnya kita bikin puding coklatnya masukkan ke dalam panci 1 bungkus agar-agar pleng setara dengan 5 gram tambahkan 50 gram gula pasir tambahkan juga 15 gram coklat bubuk aduk sebentar hingga rata kemudian masukkan 450 ml susu UHT selanjutnya bisa kita nyalakan kompornya dan kita masak adonan pudingnya sambil terus diaduk hingga mendidih jika adonan sudah mendidih seperti ini lanjut kita masukkan 100 gram dak kuking coklat yang telah dipotong kecil-kecil kemudian kita aduk-aduk sampai coklatnya larut dan merata setelah coklatnya benar-benar larut bisa kita matikan apinya langkah berikutnya kita siapkan 2 kuning telur yang dikocok dulu lalu ambil sekitar 2 sendok sayur adonan kemudian masukkan ke dalam kocokan kuning telur aduk hingga merata kemudian tuangkan kembali ke panci adonan dan aduk rata dengan cepat nyalakan kembali apinya dan masak kembali sambil diaduk-aduk hingga mendidih lagi setelah adonan kembali mendidih bisa kita angkat dan biarkan agak hangat sambil terus diaduk-aduk setelah uap panasnya berkurang kita tuang adonan puding ke dalam adonan whipped cream yang telah kita buat di awal masukkan sedikit demi sedikit sambil diaduk merata ya setelah rata masukkan lagi adonan puding kemudian kita aduk lagi hingga rata lakukan hingga semua adonan pudingnya tercampur dengan adonan whipped cream nah biar lebih mudah menuangnya aku masukkan adonan puding ke dalam plastik segitiga seperti ini lalu tuang ke dalam cup puding hingga 3 per 4 cup aja karena nanti akan kita hias dengan topping whipped cream lakukan sampai adonannya habis kemudian diamkan hingga pudingnya mengeset setelah pudingnya set kita siapkan spuit yang dimasukkan ke dalam plastik segitiga seperti ini lalu masukkan adonan whipped cream yang kita sisikan di awal dan kita semprotkan ke atas puding coklat mousse sebagai topping setelah semua puding diberi topping whipped cream kita tapuri dengan coklat bubuk dan puding coklat mousse siap dinikmati rasanya benar-benar lembut banget teksturnya lumer banget di mulut dan pastinya nyoklat dan enak banget selamat mencoba ya nah sekian dulu video kali ini semoga bermanfaat ya terima kasih sudah menonton sampai selesai sampai ketemu lagi di video aku berikutnya Assalamualaikum